Hai hai guys, welcome to my youtube channel, Sonsam Bola Halo football lovers, ada yang mau aku sampaikan nih He he, apa kabar semuanya? Para pecinta sepak bola Indonesia Pada tanggal 26 November kemarin Polandia berhadapan dengan Arab Saudi dalam laga kedua mereka di grup C Piala Dunia 2022 Setelah sebelumnya, Polandia ditahan imbang oleh Meksiko di laga perdana mereka dengan skor 0-0 Dan Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di laga perdana mereka di grup C Oh iya, Polandia yang mengandalkan gomber lini depannya Yaitu si nomor punggung 9, siapa lagi kalau bukan Robert Lewandowski Tampil impresif di bawah asuhan pelatih Miss Newitz Pada menit awal babak pertama Eits, kita lihat dulu nih foto dari matanya Tanda-tanda mengedipkan mata, tanda-tanda dia akan ngegolin nih Oh iya, walaupun permainan Arab Saudi kerap Beberapa kali menusuk lini pertahanan Polandia Namun pertahanan Polandia cukup sigap dalam skema permainan Yang mereka terapkan guys Yaitu formasi 4-2-3-1 Selanjutnya nih guys Hehehe, pada menit ke-39 guys Pemain Polandia bernomor punggung 20 Yaitu Jelinski mampu menceploskan bola Kegawang Arab Saudi berkat asis dari Robert Lewandowski Polandia pun unggul 1-0 Tak ingin tampil ditekan terus menerus Arab Saudi pun kembali menekan lini pertahanan Polandia Pemain mereka bernomor punggung 11 Yaitu Al-Shahri Menusuk ke dalam otak penalti Polandia Dan dia jatuh disepak dari belakang Oleh pemain bertahan mereka Yaitu Bilik Akhirnya Wasid mengecek far Dan Arab Saudi pun mendapat penalti Pada menit injury time Pemain bernomor punggung 10 Arab Saudi Yaitu Al-Shahri Gagal mengeksekusi tendangan penalti Wow Gila ini keepernya Akhirnya keeper Polandia Szczesny dengan sigap mampu membaca arah bola penalti Yang dilesatkan pemain Arab Dan Szczesny memuntahkan bola itu ke depan Dan pemain bernomor punggung Namun dari Arab Saudi kembali men-shoot Namun lagi-lagi Szczesny dengan refleksnya Mampu menepis bola Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 guys Lanjut di babak kedua Arab Saudi tampil lebih dulu menetkan pertahanan Polandia Eits Kemudian Polandia balik mengancam gawang Arab Saudi Melalui sundulan pemain mereka bernomor punggung 7 Namun bola mengenai Mr. Gawang Dan melalui tendangan Becky Lewandowski Yang mengenai tiang gawang Pada menit ke-65 Selanjutnya Pada menit ke-82 Lewandowski menciptakan gol Untuk keunggulan Polandia Menjadi 2-0 Memanfaatkan blunder back Arab Saudi Tipis di depan garis kotak penalti guys Prit Pertandingan berakhir Untuk kemenangan Polandia Sekaligus Polandia naik ke posisi 1 Grup C Oh iya guys Jangan lupa Di subscribe Like Share Dan di komen ya guys Ditunggu video selanjutnya See you selamat menikmati